P-Mineral, buh sugernya. Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan debat keempat antara Cawapres akan menggunakan pola yang sama secara teknis dengan tiga debat sebelumnya. Debat akan digelar di JCC Senayan 21 Januari 2024. Melas menjelaskan sejumlah langkah antisipasi disiapkan demi memastikan kelancaran dan ketertiban debat keempat. Khususnya dalam hal koordinasi KPU dengan LO. Langkah tersebut diantaranya posisi duduk LO ketiga Paslon dan penggunaan Hendi Tolki. Ini merupakan langkah antisipasi agar koordinasi Paslon dan Panitia dapat berjalan lebih cepat untuk menilaklanjuti apabila terjadi hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban jalannya debat. Kalau untuk debat keempat, akhirnya kita sepakati nanti tata letak atau posisinya dari LO Full Access itu akan dekat dengan kami, ditempatkan di bangku tersendiri, sehingga bisa bersama-sama lakukan observasi forum, bisa bersama-sama langsung koordinasi. Termasuk apakah perlu ditambahkan kode-kode khusus. Nah, kalau tadi disepakati alat komunikasi, misalnya pakai Hendi Tolki ya, kita sampaikan ke masing-masing LO dan juga agar disampaikan ke tim Paslon, tidak harus khawatir urusan pengawalan pribadi. Nanti pengawalan pribadi sebagian akan tetap masuk mendampingi, tapi sebagian kan bisa di luar, karena posisinya memang ini acaranya KPU. Komisi Pemilahan Umum mengumumkan 11 nama panelis debat keempat Pilpres 2024. Ahli pengelolaan sumber daya alam dan agraria, yakni tiga guru besar yaitu Arief Satria dan Haryadi Kartoharjo dari IPB serta dari Universitas Hasanuddin Abrar Saleng. Lalu, HLiga Agraria dan Masyarakat Adat menampilkan Pegiat Masyarakat Adat Ruka Sombolinggi, Pegiat Pembaruan Agraria Dewi Kartika, serta dosen Institut Teknologi Bandung atau ITB Yaki Tubagus Forkon Sofani. Di pembahasan kehutanan dan manajemen lingkungan, ada guru besar Universitas Bengkulu Ridwan Yahya dan guru besar Universitas Diponegoro Sudiarto PHD. Sementara untuk penanganan energi, ada Fabi Tumiwa, ahli transisi energi, lalu Ari Sujito, dosen Universitas Gajah Mada dan Prof. Sulistiyawati Iryanto, ahli hukum Universitas Indonesia. Terima kasih. Kll Terima kasih.